. Jasad seorang perempuan tanpa identitas ditemukan di dekat salah satu lift bandara Kuala Namu, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Kamis 27 April. Polisi kini masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat tersebut. Mayat tersebut pertama kali ditemukan petugas bandara Kuala Namu. Saat itu tercium aroma busuk di sekitar lift. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata petugas mendapati mayat wanita yang sudah membusuk. Peristiwa itu langsung dilaporkan ke polisi. Kemudian polisi memasang pelis lain di sekitar tempat kejadian perkara, TKP. Kapol Resta Deliserdang Kombespol Irsan Sinuhaji membenarkan penemuan mayat tersebut. Dia menyebutkan saat ini belum diketahui identitas dari wanita tersebut. Identitasnya belum diketahui. Tapi diduga keluarganya sudah datang. Petugas masih di lapangan dan jenazah wanita itu sudah dievakuasi, kata Irsan, Kamis 27 April. Selain itu, Irsan juga belum bisa memastikan apakah wanita tersebut merupakan korban pembunuhan. Saat ini polisi masih mendalami ditemukannya mayat wanita itu. Dugaan sementara kita belum tahu. Karena polisi masih bekerja di lapangan. Ini masih kita selidiki, ungkapnya. Irsan menambahkan saat ini penyidik juga masih memintai keterangan sejumlah saksi. Tak hanya itu, polisi juga memeriksa sejumlah CCTV di lokasi kejadian. Kronologi kejadian belum tahu. Ini petugas, penyidik, masih cek CCTV. Dugaan sementara kita belum tahu. Ini masih kita selidiki, papar Irsan.